Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini, aku ingin sharing tentang YouTube Shot Tanya-jawab seputar YouTube Shot Banyak ya teman-teman yang sudah memberikan masukan di kolom komentar Tentang YouTube Shot ini ya Jadi terima kasih pertanyaannya Ada beberapa pertanyaan yang sudah aku rangkum Yuk kita langsung saja ke pembahasan Tanya-jawab YouTube Shot Satu, apakah jika hanya meng-upload video YouTube Shot saja bisa dimonetasi? Yuk kita lihat persaratannya Ini sudah masuk di channel Mbak Retno Ya channel ini ya Di sini setelah ini di klik penghasilan Di penghasilan ini Ini kan belum dimonetasi ya Di sini ada syarat-syaratnya Ini adalah persaratan terbaru dari YouTube ya Ini hanya 3000 jam tayang Atau waktu tonton publik Jadi kita hanya cukup mengumpulkan 3000 jam tayang saja 500 subscribe Dan 3 video dalam 90 hari terakhir Di sini tertulis Dan salah satu dari hal berikut Yaitu 3000 jam tayang waktu tonton publik Atau 3 juta video shot dalam waktu 90 hari terakhir Di sini ya Di sini ya teman-teman Di sini kan ada kata-kata Dan salah satu dari hal berikut Boleh video panjang saja Atau video shot saja Tidak harus kedua-duanya Jadi jawaban dari pertanyaan ini bisa Kita lanjut ke slide yang kedua Tanya-jawab YouTube Shot Pertanyaan kedua Apakah YouTube Shot bisa menambah jam tayang? Jawabannya Tidak Tidak bisa menambah jam tayang Oke lanjut Tanya-jawab YouTube Shot Nomor 3 Jika sudah 90 hari Apakah total view YouTube Shot menghilang? Untuk jawaban ini Aku tidak mengayah Karena saat itu Sudah 3 bulan Dan akhirnya dimonetasi Aku belum sempat melakukan pengamatan Tetapi Untuk video panjang Aku ada pengalaman Saat itu channel ini Itu view hariannya Masih sedikit ya Dan waktu tonton jamnya saat itu Itu masih 2-3 jam Padahal channel ini Sudah 1 tahun berjalan Jika mengacu pada 1 tahun terakhir Maka seharusnya jam tayang ini Itu tidak akan masuk Karena akan dipotong 24 jam Setiap harinya Tetapi nyatanya Jam tayang ini tetap masuk Kesimpulannya Untuk video panjang View tetap dihitung Meskipun sudah melewati rentang waktu setahun Apakah sama dengan YouTube Shot? Ya saya kurang tahu Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawabnya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tanya jawab YouTube Shot Pertanyaan nomor 4 Apakah video YouTube Shot dan video panjang harus satu tema? Jawabannya Kalau bisa satu tema Tapi kalau tidak satu tema juga tidak apa-apa Kita lanjut ke slide selanjutnya Tanya jawab YouTube Shot Pertanyaan nomor 5 Benarkah menggabungkan YouTube Shot dengan video panjang bisa merusak algoritma YouTube? Mari kita lihat ya Yuk Ini saya sudah login di channel Belajar Berhitungku Ya di Shot Ini Shot ya Ini aku mendapatkan view Ini antara 56.000 sampai disini 140.000an lebih ya Kemudian nah Dan sampai sekarang kurang lebih 50.000an Kita lihat untuk video panjangnya Aku klik video ya Untuk 90 hari terakhir Nah ini ya Dari 600 sampai 3.000 Kemudian kesini-sini 1.000 Ya begitulah Terus kesini-sini tetap Ini bisa sampai 4.500 Tuh ini untuk video panjangnya Nah sebelum dan sesudah saya upload video shot Video panjang saya ya viewnya segini-segini ya Ya tidak tidak turun banget Tidak tetap gitu ya Stabil Jika video shotnya merusak algoritma video panjang Maka viewnya akan menurun drastis Tetapi nyatanya tidak Tuh ya kan Jadi jawabannya tidak mengganggu ya teman-teman Tapi itu menurut versi kulo ya Oke kita ke slide selanjutnya Tanya jawab YouTube shot Pertanyaan nomor 6 Apakah YouTube shot bisa menambah dengan cepat jumlah subscriber? Ayo kita lihat Ini kita lihat ya Ini 90 hari terakhir Video shot saya sudah ditayangkan sebanyak 2,7 juta Dan selama itu pula 90 hari terakhir Itu mendapatkan 5,2 ribu subscriber Padahal jumlah subscriber totalnya Itu disini terlihat ya 6.374 Jadi video shot itu terbukti efektif Untuk menambah banyak subscriber Oke kita ke slide selanjutnya Tanya jawab YouTube shot Tujuh Apakah di YouTube shot aman menambahkan musik Tanpa khawatir terkena klaim hak cipta? Jawabannya aman Karena di YouTube shot itu Ada pembagian hasil musik berhak cipta Jadi aman ya Lanjut kita ke slide selanjutnya Tanya jawab YouTube shot Pertanyaan nomor 8 Dalam sehari berapa batas maksimal upload video YouTube shot? Menurut pengalamanku kita itu bisa upload 50 sampai 70 video dalam sehari Oke kita ke slide selanjutnya ya Tanya jawab YouTube shot Pertanyaan nomor 9 Berapa jarak ideal jadwal penayangan YouTube shot? Nah ini ya teman-teman Tadi kan kita bisa upload 50 sampai 70 ya Kemudian kita tayangkan nih jadwal penayangannya Kita upload ke publik nih ya Jadwal penayangannya itu berapa jam sekali gitu ya Ini ya teman-teman Saya sudah mencoba beberapa kombinasi Ada yang per 2 jam sekali Ada yang per 3 jam sekali Yang sehari 2 ada Yang sehari 1 juga ada Begini ya teman-teman Kalau sudah di publik nih ya Tidak langsung banyak yang lihat gitu 1 jam 2 jam tidak langsung banyak yang lihat Mungkin ada beberapa yang langsung banyak gitu Atau ada yang Tidak ada yang melihat Tapi nanti beberapa hari ke depan gitu Akhirnya video shot yang sudah di upload 2-3 hari yang lalu Itu jadi banyak gitu view-nya Jadinya teman-teman Aku tuh belum menemukan jarak ideal yang pasti gitu Yang saat itu di upload langsung rame gitu Baiklah Langsung ya ke slide selanjutnya Tanya jawab youtube shot Pertanyaan nomor 10 Apakah aman mengupload video youtube shot Dari video panjang yang dipotong-potong Jawabannya Tidak aman ya teman-teman Kenapa? Karena takut kena konten berulang Lebih enaknya buat video shot-nya sendiri Dan video panjangnya sendiri Kita lanjut ya ke slide selanjutnya Tanya jawab youtube shot Pertanyaan nomor 11 Bolehkah mengupload video dari platform lain ke youtube shot? Begini ya teman-teman Kalau yang kita ambil video di platform lain itu adalah karya orang lain Sebaiknya jangan ya teman-teman Tapi kalau itu karya teman sendiri Asalkan tidak ada logo dari platform lain itu tidak apa-apa Menurut pendapatku seperti itu Mohon dikoreksi jika salah Oke kita lanjut ke slide selanjutnya Tanya jawab youtube shot Pertanyaan nomor 12 Bagaimana cara upload video youtube shot di pc atau di google chrome? PC ini komputer atau laptop ya Yuk kita sama-sama praktek Jadi ini sama saja ya seperti upload video panjang Nah ini aku sudah siapkan video youtube shot-nya Ini aku block ya Kemudian klik open Langsung dua-duanya bisa banyak juga Maksimal 15 Itulah enaknya kalau kita upload di pc komputer atau di google chrome Bisa upload banyak sekaligus Nah ini sudah selesai ya Aku close Kita ke konten Ini ya di judul aku kasih tagar ya Ini tagar shot Kemudian di deskripsi kita copy Ini ya Deskripsi juga dikasih Ah gini Ciri-ciri jika video ini sudah menjadi shot Itu disini ya kita lihat Youtube.com slash shot Nah ini berarti videonya sudah video shot Jika ini tidak ada tulisan shotnya begini ya Maka ini video akan menjadi video panjang Nah ini teman-teman kita lihat Disini ada logo shotnya Sudah ya Yuk kita balik ke slide selanjutnya Tanya jawab youtube shot Pertanyaan nomor 13 Bagaimana cara mempromosikan video panjang melalui video youtube shot? Ini video shotku ya Aku klik detailnya ya Nah ini kita kesini nih Video terkait Jadi Kita klik Ini mana nih video yang mau dipromosikan Contohnya ini ya Klik aku ini Nah caranya seperti ini ya teman-teman Cukup mudah kan Tapi fitur ini Ini itu tidak bisa muncul seperti ini Jika video shot kita Itu ditetapkan untuk anak-anak Jadi tombol ininya tidak bisa di klik Jadi ini itu berlaku untuk video yang bukan anak-anak Kita lanjut ya Ke slide selanjutnya Tanya jawab youtube shot Pertanyaan nomor 14 Bagaimana cara menghitung penghasilan dari youtube shot? Aku buka kalkulator ya Youtube shot itu mempunyai RPM rata-rata 100 sampai 150 Kita ambil tengah-tengahnya ya teman-teman Kita ambil 130 Jika video teman-teman ditonton sebanyak 1000 view Maka teman-teman mendapatkan 130 rupiah Kalau ditonton 10.000 view Maka kita kalikan ini Dikali 10 Kenapa dikali 10? Karena kan seribunya itu 130 10.000 berarti kan 10 kali lipat dari seribu Nah dikalikan 10 Kita sama dengan ya Jadi Berapa ini? 1.300 Jika ditonton 10.000 Maka penghasilannya adalah 1.300 Begitupun kelipatannya Dan seterusnya Ditonton 100.000 Berarti ya Dapatnya 13.000 Dan seterusnya Kita lanjut ya Ke selain selanjutnya Tanya jawab youtube shot Pertanyaan nomor 15 Bagaimana cara agar youtube shot Ramai penonton Ini ya teman-teman Ini kan pas awal-awal plot itu ya Sedikit yang melihat Kemudian seiring waktu itu Akhirnya ya naik-naik dengan sendirinya Gitu ya Tuh naik-naik dengan sendirinya Jadi Ini saya mencontohkan Video saya Yang Video shot saya Yang setema Bagaimana dengan video shot Yang tidak setema Nah itu saya Kurang tahu ya Kalau tidak setema Video shotnya Jadi Intinya Buat-buat saja Nanti lama-lama juga Akan rame dengan sendirinya Sekian saja ya teman-teman Sharing saya kali ini Semoga bermanfaat Semoga teman-teman sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati